Menceritakan tentang seorang murid bernama Orimura dimana dia merupakan satu-satunya pria yang bisa mengendalikan robot IS, Infinite Stratos. Pada umumnya, Infinite Stratos hanya bisa dikendalikan oleh wanita saja. Berbeda dengan yang lain bahwa Orimura mampu mengendalikan robot tersebut. Berhubung pilot IS hanya wanita saja memaksa Orimura untuk belajar di sekolah khusus wanita. Halo semua, selamat datang di channel SWEG pada alur cerita anime Infinite Stratos. 10 tahun yang lalu, lebih tepatnya satu bulan setelah teknologi IS ditemukan, terdapat 2341 misil yang diarahkan menuju ke negara Jepang. Dikala dunia dilanda kepanikan, terdapat seorang wanita dengan IS berwarna putih menghancurkan semua misil yang ada. Tidak diketahui siapa pilot dibalik IS itu, namun berkat aksi heroik seluruh dunia menyebutnya sebagai kesatria putih. Semenjak kejadian itu juga membuat teknologi IS diadaptasi di berbagai negara. Dikarenakan satu dan berbagai macam alasan, seluruh negara sepakal menjadikan IS sebagai sarana olahraga dan dilarang keras digunakan sebagai kekuatan militer. Beberapa bulan setelah IS diproduksi secara massal, perwakilan dari negara Jepang berhasil memenangkan kompetisi IS generasi pertama, Chifuyu. Aneh, walau masuk ke daftar finalis, secara tiba-tiba Chifuyu mengundurkan diri. Bukan tanpa sebab, Chifuyu rela membuang kemenangan demi menyelamatkan Orimura yang telah diculik oleh organisasi misterius, Phantom Text. Bagi Chifuyu, keselamatan dari adiknya jauh lebih penting daripada kemenangan maupun sebuah prestasi. Dikala mengikuti ujian masuk SMA, secara tidak sengaja Orimura tersesat dan masuk ke sebuah ruangan misterius di mana di dalamnya terdapat robot IS. Secara mengejutkan, begitu disentuh IS bereaksi menandakan bahwa Orimura cocok menjadi seorang pilot. Orang-orang sangat terkejut di mana robot IS yang dirancang untuk perempuan, tapi kenapa seorang laki-laki bisa menjadi pilot. Hanya Orimura saja, satu-satunya pria yang dapat mengendalikan robot IS, Infinite Stratos. Mendapati fenomena aneh tidak memberi pilihan lain bagi Orimura untuk masuk ke dalam Akademi IS. Di mana pada Akademi, mayoritas atau hampir semua murid adalah wanita. Dikarenakan seorang laki-laki tidak ditakdirkan menjadi pilot IS, membuat mereka tidak memiliki pengetahuan IS-1 biji pun. Melihat pemandangan menyedihkan, Chifuyu selaku sang kakak memberikan intimidasi agar Orimura belajar lebih keras lagi. Tentunya melihat Chifuyu membuat semua murid berteriak dengan sangat histeris. Bagaimanapun juga, meski sudah pensiun, tapi Chifuyu pernah menempati peringkat pertama pada kompetisi IS generasi pertama. Dikala istirahat terdapat seorang wanita yang mengajak Orimura menuju ke atap sekolahan. Wanita ini bernama Hoki selaku teman masa kecil dari Orimura. Melepas rindu, mereka berdua membicarakan tentang masa lalu. Saking asiknya, hingga tak terasa bel masuk telah berbunyi. Seperti sekolah pada umumnya, di hari pertama para murid harus menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Secara mengejutkan, semua murid sepakat menjadikan Orimura sebagai ketua kelas. Mencegah terjadinya dampak buruk berkelanjutan, salah satu murid bernama Cecilia menentang akan saran tersebut. Sebab untuk menjadi ketua harus memiliki pengetahuan mengenai IS, sedangkan Orimura saja tidak tahu apa-apa. Memperkenalkan diri, Cecilia merupakan perwakilan dari negara Amerika Serikat. Dapat dipastikan jika mendapati gelar perwakilan kekuatan tempur Cecilia jauh di atas rata-rata. Memegang sebuah kepercayaan yakni ora gelut, ora semai, Chifuyu bilang bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam. Jika saja Orimura menolak tantangan, akan mempermalukan sang kakak selaku pemenang turnamen IS generasi pertama, Chifuyu. Pulang menuju ke asrama, Orimura dikejutkan oleh suara wanita. Ternyata, eh ternyata, dia adalah hoki selaku teman masa kecil. Orimura lupa jika akademi IS khusus wanita, maka sudah semestinya teman satu kamar juga wanita. Meski terjadi kesalahpahaman, berkat ngobrol-ngobrol sebentar, semua masalah berhasil diselesaikan. Komunikasi adalah kunci. Sebelum pertandingan dimulai, pihak sekolah akan menyiapkan IS pribadi untuk Orimura. Memberikan penjelasan, pada dunia ini hanya terdapat 467 core Infinite Stratos. Tabane adalah penemu teknologi IS sekaligus merupakan kakak dari hoki. Ada Indonesia coy. Aneh, meski memiliki kakak yang hebat, tapi hoki terlihat tidak senang akan hal itu. Melanjutkan pelajaran, Yamada Sensei bilang bahwa IS atau Infinite Stratos bukan sekedar robot biasa. Sebab terkhusus IS pribadi dikatakan memiliki kesadaran layaknya seorang manusia. Bagi pilot yang layak dan mampu melakukan sinkronisasi, akan mendapatkan kekuatan overpower hingga tak terkalahkan. Berhubung kurang paham, Orimura meminta bantuan kepada hoki. Meski awalnya menolak, namun semua berubah ketika seorang NPC menawarkan diri untuk menjadi guru bagi Orimura. Alih-alih belajar pengetahuan mengenai IS, hoki mengajak Orimura untuk latihan kendo. Hingga tak terasa hari pertempuran kini telah tiba. Waktu yang tepat karena IS pribadi bernama Byaku Siki juga telah siap. Byaku Siki dijuluki sebagai kesatria putih selaku IS legendaris tak terkalahkan, tapi ia tergantung pilot. Sesuai dugaan bahwa Orimura merupakan satu-satunya pemuda yang mampu menggerakkan robot IS. Memberikan tambahan informasi bahwa nyawa dan tenaga IS diukur berdasarkan jumlah shield. Jika sampai kehabisan shield, maka robot tidak bisa bergerak sebagai akibat kehabisan tenaga. Pada dasarnya shield didesain untuk melindungi pilot dari segala serangan. Satu lagi informasi tambahan, IS milik Cecilia bernama Blue Tear selaku robot tipe serangan jarak jauh. Seperti kata pepatah yakni, ora gelut, ora semail terjadi pertempuran sengit antara Cecilia melawan Orimura. Walau baru pertama kali menunggangi robot IS, Cecilia dibuat kagum karena Orimura merupakan orang pertama yang mampu bertahan dari serangannya. Secara mengejutkan, meski berulang kali terkena serangan bukannya kalah, Byakushiki justru berubah wujud mengaktifkan pedang Yukihira versi 2. Senjata ini sama seperti yang digunakan oleh Chifuyu untuk memenangkan kompetisi turnamen. Panik karena berhadapan dengan pedang legendari, Cecilia segera mengeluarkan semua senjata yang tersisa. Sihal sedikit lagi, Orimura menang dirinya dinyatakan kalah sebagai akibat robot IS kehabisan shield. Dengan begini, kemenangan dimiliki oleh Cecilia menjadikan dirinya sebagai ketua kelas. Bingung dengan apa yang terjadi, Orimura bertanya kepada Chifuyu selaku mantan pilot Byakushiki. Memberikan penjelasan, walau pedang legendaris Yukihira versi 2 mampu menembus segala pertahanan, tapi sebagai bayaran senjata itu akan mengkonsumsi jumlah shield. Dengan kata lain, menggunakan senjata Yukihira versi 2 sama saja mengorbankan nyawanya sendiri. Sesudah mempelajari sejarah dan teori mengenai IS, kali ini waktunya praktek di lapangan. Berhubung Orimura dan Cecilia memiliki IS pribadi, Chifuyu meminta mereka untuk melakukan demonstrasi. Alih-alih memberi contoh yang baik, Orimura terjatuh sebagai akibat dirinya gagal mendarat. Aneh, Cecilia yang tadinya sangat benci tiba-tiba sangat khawatir kepada Orimura. Tidak berhenti sampai di situ saja, status ketua kelas juga ditransfer kepada Orimura, sedangkan Cecilia akan menjadi wakilnya. Setelah dipikir kembali, laki-laki memang pantas sebagai pemimpin, sedangkan wanita yang mendampingi, seperti suami istri. Merayakan akan hal itu, Cecilia ingin mengambil foto berdua dengan Orimura, tapi gagal. Kesokan harinya, berida rumor bahwa terdapat murid pindahan yang berasal dari China. Secara mengejutkan, murid pindahan yang dimaksud adalah Rin selaku teman masa kecil dari Orimura. Melepas rindu, mereka bertukar cerita seolah dunia milik mereka berdua. Emosi karena tidak dianggap, Hoki meminta penjelasan kenapa Rin bisa menjadi teman masa kecil. Padahal Hoki lah yang seharusnya menjadi teman masa kecil. Memperjelas keadaan tepat ketika Hoki pergi, Rin pindah ke tempat Orimura. Berhubung, Orimura sedang mencari mentor dalam berlatih IS waktu yang tepat bagi Rin untuk menjadi instruktur. Tapi hal itu langsung dicegah karena Hoki dan Cecilia merupakan mentor Orimura saat ini. Tek-tek-tek-tek-tek selesai latihan dan sesuai janji bahwa Rin menunggu Orimura di ruang ganti. Berhubung hari menjadi malam, sudah waktunya untuk segera mandi. Melakukan konfirmasi, Rin bertanya tentang apa hubungan Orimura dengan Hoki. Menjawab akan hal itu, Orimura bilang bahwa Hoki merupakan teman masa kecil pertama dan hanya sebatas teman satu kamar saja. Mendengar Hoki dan Orimura tinggal pada satu ruangan, Rin mengajukan usul untuk bertukar tempat. Sebab Hoki terlihat tidak suka jika tinggal bersama laki-laki. Mengeluarkan seribu alasan Hoki menolak usulan bahkan sampai baku hantam. Rin kembali bertanya apakah Orimura ingat dengan janji ketika masa kecil. Janji tersebut, yakni ketika Rin pandai memasak maka dirinya akan membuatkan masakan setiap hari untuk Orimura. Orimura mengartikan janji tersebut sebagai program makan gratis. Padahal makna sebenarnya yakni Rin ingin menjadi istri Orimura agar supaya bisa membuatkan makanan hampir setiap hari. Berhubung semua masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam pada pertandingan minggu depan Rin menantang Orimura untuk bertarung. Jika Rin menang maka berhak meminta satu hal kepada yang kalah dan jika Orimura menang maka dirinya ingin tahu akan makna dari janji tersebut. Hingga tak terasa satu minggu telah berlalu. Sesuai janji pada pertandingan kelas, Rin akan bertarung melawan Orimura. Berhubung Rin merupakan perwakilan negara beberapa pengaman juga ikut menyaksikan pertandingan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut, ora semail terjadi pertempuran brutal antara Orimura melawan Rin. Berbeda dengan sebelumnya dimana bertarung secara sembarangan, kali ini Orimura mampu bertarung secara optimal. Walau begitu, IS bernama Senglong didesain untuk bertempur dengan jarak dekat. Bahkan perlahan-lahan pertempuran mulai didominasi oleh Rin. Kondisi ini tidak memberi pilihan lain selain mengaktifkan pedang legendaris bernama Yukihira. Menggunakan skill bernama Ignition Boost memungkinkan Orimura untuk meratakan semua musuh yang ada. Kelemahan dari Ignition Boost hanya bisa digunakan dalam satu kali serangan. Serangan gak kena atau meleset ya wassalam. Hampir sajarin terkena serangan terjadi ledakan dasyat yang mampu membuat getaran di sekitar lapangan. Bukan berasal dari mereka berdua, melainkan terdapat entitas tidak dikenal yang berada di area pertempuran. Sadar bahwa terdapat kejanggalan dari ruang komando Chifuyu memberikan instruksi untuk segera melakukan evakuasi. Sembari menunggu bala bantuan datang, Rin dan Orimura akan mengulur waktu agar supaya para murid berhasil mengungsi. Aneh, di sepanjang pertempuran IS tak dikenal tidak berbicara satu katapun. Membuat Orimura berpikir bahwa IS yang mereka lawan tanpa pilot atau tidak ada orang yang mengendalikan. Menyanggah akan hal itu, Rin bilang sangat mustahil bagi IS bisa bergerak tanpa adanya pilot. Sebab esensi dari IS atau Infinite Stratos yakni pilot itu sendiri. Melihat Orimura berada dalam bahaya, Yamada Sensei dibuat heran kenapa Chifuyu tidak panik apalagi khawatir. Menjawab akan hal itu, Chifuyu bilang bahwa mereka tidak perlu panik apalagi merasa khawatir. Sebab bagi mereka yang panik sejatinya hanya kekurangan asupan gula. Tanpa Chifuyu sadari bahwa dia menuangkan garam bukanlah gula. Melanjutkan pertempuran berhubung Ignition Boost belum digunakan, Orimura meminta bantuan Rin untuk menjalankan sebuah rencana gila. Rencana tersebut yakni menembak Orimura agar bisa lebih dekat dengan IS lawan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Rin menembak Orimura memungkinkan untuk memotong jarak dengan IS lawan. Si hal belum juga terkena pedang Yukihira, Orimura sudah terkena hantaman. Tapi hal itulah yang memang diincar oleh Orimura. Berpikir bahwa IS musuh telah dimusnahkan, tak disangka IS itu melancarkan sebuah serangan. Menggunakan sisa kekuatan, Orimura menangkis dan menyerang menggunakan pedang legendaris bernama Yukihira. Tersadar dari pingsan, Orimura teringat kembali dengan janji Rin pada masa lalu. Kebetulan saat itu waktu senja sama persis seperti saat ini. Menanyakan kembali apa makna janji itu, Rin justru menjawab memang benar bahwa janji itu yakni program makan gratis. Eh, berpindah sudut pandang setelah diselidiki lebih lanjut sesuai dugaan bahwa IS tanpa pilot. Membuat Chifuyu dan Yamada Sensei terheran-heran kenapa bisa ada IS tanpa pilot. Memanfaatkan libur sekolah, Orimura pergi ke rumah teman untuk mabar. Main bareng dilanjut dengan makan bareng. Belum juga satu minggu, lagi-lagi terdapat seorang murid pindahan. Secara mengejutkan, selain Orimura terdapat laki-laki yang bisa menjadi pilot IS. Pria ini bernama Charlotte selaku perwakilan dari perusahaan IS terbesar pada negara Perancis. Tentunya karena terdapat laki-laki selain Orimura seketika membuat semua wanita menjadi senang. Aneh ketika ganti baju, Charlotte terlihat malu-malu melihat Orimura. Apakah jangan-jangan seperti biasa selesai belajar teori, para murid akan melakukan kegiatan praktek di lapangan. Berhubung memiliki IS pribadi, Cecilia dan Rin akan melakukan demonstrasi melawan Yamada Sensei. Wow. Pada awalnya, Cecilia dan Rin menganggap remeh Yamada Sensei. Tanpa mereka sadari bahwa Yamada Sensei merupakan mantan calon perwakilan negara hampir setara dengan Chifuyu. Selesai demonstrasi gantian para murid untuk belajar menunggangi IS. Bagi mereka yang memiliki IS pribadi, memiliki tugas untuk membantu dan mendukung murid lain. Bahagia karena diperlakukan layaknya Tuan Putri, Hoki mengajak Orimura untuk pergi mabar, makan bareng. Bukan mabar berduaan karena Orimura juga mengajak teman-temannya. Bagaimanapun juga, Charlotte merupakan murid baru dan tidak sepantasnya membiarkan Charlotte sendirian. Nyam, hehe, nyam, em, enak. Tidak percaya bahwa masakannya sendiri enak, Orimura memberikan satu suapan kepada Hoki. Membuat semua wanita cemburu karena suap-menyuap adalah hal yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Belum juga satu hari, lagi-lagi terdapat murid pindahan yang berasal dari Jerman, Laura. Tidak diketahui apa alasannya, namun begitu melihat Orimura, Laura langsung menamparnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Orimura berpikir tentang alasan Laura melakukan semua itu. Di saat bersamaan, terdengar suara Laura yang berkata Chifuyu tidaklah pantas menjadi guru dengan pekerjaan yang sangat santai. Chifuyu lebih pantas menjadi pelatih militer mengingat dari segi kekuatan Chifuyu sangatlah kuat. Yup, dari pembicaraan mereka dapat disimpulkan Laura sangatlah kesal. Gara-gara Orimura membuat Chifuyu gagal dalam meraih juara pada turnamen AIS season kedua. Terlebih lagi sebagai imbalan atas informasi lokasi Orimura diculik, Chifuyu harus menjadi pelatih militer di Jerman selama satu tahun. Laura merupakan salah satu pasukan yang pernah dilatih oleh Chifuyu. Kebencian Laura hingga sampai di titik ingin memusnahkan Orimura. Lalu kenapa Laura sangat membenci Orimura? Kenapa sampai sebegitunya? Jadi gini nih. Laura Bedwick lahir di negara Jerman dan merupakan salah satu manusia modifikasi. Tujuan dilakukan eksperimen yakni menjadikan Laura sebagai senjata militer terkuat. Berkat latihan keras sebagai nafas kuda, membuat Laura sangat kuat hingga tidak ada orang yang mampu mengalahkannya. Demi bertambah kuat, organisasi sebut saja Murkoff memasang nanomachine ke dalam mata milik Laura. Sihal tubuh Laura tidak kuat mengakibatkan dirinya gagal bahkan hampir dibuang oleh organisasi Murkoff. Untungnya saja, berkat teknologi IS dan pelatihan dari Chifuyu menjadikan Laura sebagai pasukan militer terkuat lagi. Pada dasarnya, kebencian Laura akibat cemburu karena Orimura adalah adik dari Chifuyu. Kenapa? Bukan dirinya. Seperti biasa, Rin, Cecilia, dan Hoki memberikan pengetahuan seputar IS. Melihat Orimura yang kebingungan, Charlotte segera mengajak Orimura untuk baku hantam. Bagaimanapun juga, segala masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam. Dan benar saja, berbeda dengan teori Orimura langsung paham begitu diberi penjelasan secara langsung. Dikala fokus belajar, tiba-tiba terdapat serangan yang berasal dari Laura. Dengan gamblang, Laura mendeklarasikan bahwa dirinya akan memusnahkan Orimura. Beruntung sebelum keadaan semakin parah melalui speaker Chifuyu menghentikan mereka semua. Dikala hari menjadi sore, berhubung sabun sudah habis pulang latihan Orimura berniat mengganti sabun. Secara mengejutkan, begitu masuk Orimura melihat pemandangan tak terlupakan di mana Charlotte ternyata merupakan seorang wanita. Hal ini menjawab alasan kenapa Charlotte malu ketika melihat Orimura pada ruang ganti. Terlebih lagi, kenapa ada seorang pria selain Orimura yang mampu menjadi pilot AIS. Kondisi ini tidak memberi pilihan lain bagi Charlotte untuk memberitahu tentang kebenarannya. Diceritakan Charlotte merupakan anak harum dari istri yang tidak sah. Berhubung perusahaan mengalami penurunan, ayahnya meminta Charlotte menjadi seorang laki-laki untuk menarik perhatian dunia agar meningkatkan penjualan AIS. Di saat bersamaan, demi perusahaan, Charlotte diperintahkan mencuri data Orimura untuk menjawab kenapa laki-laki bisa menjadi pilot AIS. Apapun itu, dikarenakan identitas terungkap tidak memberi pilihan lain selain pulang ke negara Perancis. Tak lupa juga, Charlotte meminta maaf karena telah berbohong dan juga memanfaatkan Orimura. Mendengar kisah menyedihkan dan sama-sama dibuang oleh orang tua, Orimura bilang selama di akademi maka Charlotte akan dilindungi. Selama identitas asli terjaga, maka semuanya akan baik-baik saja. Berhubung belum makan dan sebagai permintaan maaf melihat full aset milik Charlotte, Orimura segera mengambilkan makanan untuk makan malam. Charlotte mau memaafkan asalkan Orimura mau menyuapinya. Mendapati rumor jika menang pada pertandingan kelas akan kencan dengan Orimura membuat semua wanita menjadi bersemangat. Meningkatkan presentase kemenangan, Cecilia dan Rin akan berlatih hingga ke titik batas maksimal. Belum juga berlatih, mereka diserang oleh Laura menggunakan AIS pribadinya. Memberikan provokasi, Laura bilang bahwa AIS mereka tak lebih dari sekedar rosokan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut, ora semail, Cecilia dan Rin segera baku hantam melawan Laura. Si hal gelar pasukan militer terkuat bukanlah candaan belaka, bagaimana tidak. Tak butuh waktu lama bagi Laura untuk menghabisi mereka berdua. Melihat Cecilia dan Rin yang kesakitan, Laura justru tersenyum puas layaknya seorang wibu saikapa. Sebelum keadaan semakin parah, Orimura segera mengaktifkan Byakushiki untuk menyelamatkan mereka berdua. Walau telah dibantu oleh Charlotte, nyatanya mereka semua bukanlah apa-apa. Paling tidak sebelum Chifuyu datang menggunakan pedang miliknya. Chifuyu menekankan kembali jika mau baku hantam secara brutal, maka lakukan pada pertandingan kelas. Tersadar dari pingsan, tubuh Cecilia dan Rin telah mengalami luka-luka. Berhubung luka lumayan parah membuat mereka dilarang untuk berpartisipasi pada pertandingan. Tentunya mendengar akan hal itu membuat mereka berdua merasa sangat kesal. Sebab jika tidak berpartisipasi, maka kesempatan kencan dengan Orimura hanya mimpi belaka. Berhubung kompetisi sekolah terdapat murid perwakilan negara, masing-masing pengamat negara juga ikut menyaksikan. Charlotte berpasangan dengan Orimura, sedangkan Laura akan berpasangan dengan Hawkey. Dimana Laura dan Hawkey memiliki kepribadian yang hampir mirip yakni terbutakan oleh kekuatan. Parahnya pertandingan pertama Orimura akan dihadapkan dengan mereka berdua. Seperti kata pepatah yakni ora gelut, ora semail, terjadi pertempuran sengit antara Charlotte dan Orimura melawan Laura. Seolah tidak dianggap, Hawkey juga ikut berpartisipasi untuk membantu Laura, tapi langsung kalah. Berhubung pertahanan IS Laura sangat sulit untuk ditembus, tidak memberi pilihan lain selain menggunakan pedang Yukihira. Sihal lagi-lagi Orimura kehabisan shield membuat dirinya tidak bisa bertarung lagi. Tapi bohong, meski ketika shield habis tubuh robot tidak bisa bergerak, tapi tangan bisa bergerak sehingga bisa menembakkan senjata. Tek 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 dengan mengeluarkan sedikit usaha, pada akhirnya Charlotte berhasil memojokan Laura. Berpikir bahwa pertandingan telah usai tanpa mereka sadari bahwa mata Laura ditanamkan sebuah nanomasin. Sadar bahwa Laura sangat berbahaya, Chifuyu segera menutup area pertandingan. Selain untuk melindungi para murid, Chifuyu tidak ingin semua orang tahu bahwa mata Laura ditanamkan sebuah nanomasin. Emosi karena perwujudan Laura seperti Chifuyu selaku kakak tercinta membuat Orimura merasa sedikit kesal. Namun sebagai akibat kehabisan shield membuat Orimura lemah menjadi tak berdaya. Paling tidak sebelum Charlotte memberikan seluruh shield yang tersisa kepada Orimura. Itu saja belum cukup, pasalnya Orimura hanya bisa mengeluarkan pedang Yukihira. Tanpa membuang banyak waktu lagi, bermodalkan Neka dan dibekali pedang Yukihira, Orimura mampu menyelamatkan Laura dari anomali perubahan. Akhirnya kena juga. Merayakan kemenangan, mereka pun memutuskan untuk pergi mabar, mandi bareng. Sebagai rasa terima kasih karena peduli dan menjaga rahasia, Charlotte memberikan hadiah kecil kepada Orimura. Secara mengejutkan, keesokan harinya Charlotte mengungkapkan identitas asli bahwa dirinya adalah seorang wanita. Tentunya mendengar akan hal itu membuat semua murid terkaget-kaget. Beberapa murid juga merasa janggels dari awal kenapa seorang pria tapi cantik terlebih lagi kenapa pria bisa menjadi pilot IS. Semakin dikejutkan ketika Laura tiba-tiba datang dan segera melamar Orimura. Iri dan dengki karena tidak memiliki IS pribadi, Hoki segera menghubungi kakaknya, Tabane. Sang kakak yang tahu akan maksud dan tujuan segera bilang bahwa dirinya telah mempersiapkan bahkan bisa dibilang hampir siap untuk digunakan. Aka Subaki adalah nama IS milik Hoki. Berhubung dari kemarin baku hantam mulu, selesai kompetisi pihak sekolah mengadakan liburan di pemandian air panas. Dari rapat, meja bundar menghasilkan keputusan bahwa Cecilia berhak duduk di samping Orimura. Hoki tidak suka. Berhubung Cecilia berasal dari luar negeri membuat dirinya tidak terbiasa duduk ala orang Jepang. Melihat Cecilia yang kesusahan, Orimura segera menyuapi Cecilia. Seketika membuat semua orang Iri dan dengki melihat akan hal itu. Sebagai akibat terjadi kegaduhan, Chifuyu menyuruh mereka untuk segera diam. Namun Cecilia yang belum puas memperlihatkan ekspresi wajah yang sangat kesal. Meredakan amarah, Orimura bilang jika belum puas maka cukup datang ke kamarnya saja. Apakah jangan-jangan aneh dikala perjalanan terlihat wanita lain yang sedang menguping tepat di depan kamar Orimura. Dari luar ruangan terdengar suara Orimura yang sedang asik dengan Chifuyu. Ternyata eh ternyata suara asik berasal dari Chifuyu yang sedang dipijat oleh Orimura. Dari sini terjawab alasan kenapa Orimura mengajak Cecilia ke kamar tak lain dan tak bukan yakni menawarinya sebuah pijatan. Selesai dipijat, Chifuyu menyuruh Orimura untuk membeli minuman. Langsung menuju ke intinya, Chifuyu berkata jika para wanita suka dengan Orimura maka curilah Orimura dari Chifuyu. Meski terdengar mudah, tapi Chifuyu tidak akan melepaskan Orimura begitu saja. Kesokan harinya terlihat telinga kelinci yang dikubur di atas tanah. Begitu dicabut dari atas langit terjatuh huartel raksasa di mana di dalamnya terdapat pencipta IS bernama Tabane, kakaknya Hoki. Walau liburan di pemandian air panas bertujuan untuk refreshing, tapi bagi mereka yang memiliki IS pribadi memiliki tanggung jawab untuk latihan. Dari sini mereka bertanya kenapa Hoki ikut serta padahal dia tidak memiliki IS pribadi. Baru saja dibicarakan, Tabane datang memperkenalkan IS generasi keempat bernama Akasubaki. Begitu ditunggangi, mereka semua dibuat kaget karena Akasubaki memiliki kecepatan setara dengan suara. Duar-duar, baru saja bersenang-senang lagi-lagi terdapat IS tanpa pilot yang sedang menuju ke negara Jepang. Sadar bahwa IS tersebut masuk ke dalam ancaman tingkat A dengan cepat Chifuyu segera mengevakuasi para murid. Melakukan pengamatan dapat disimpulkan bahwa Silverio atau IS tanpa pilot merupakan robot tipe serangan jarak jauh. Dimana tipe serangan jarak jauh akan sangat sulit didekati karena mereka selalu menjaga jarak. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Silverio yakni dengan serangan mutlak atau satu kali serangan. Hihep kunci untuk mengalahkan Silverio yakni Byakushiki selaku IS legendaris milik Orimura. Walau begitu masih terdapat satu masalah, jika Orimura menggunakan pedang Yukihira maka akan kehabisan energi sebelum Orimura sampai ke tempat Silverio. Mau tidak mau, semua wanita harus menjadi support mengantarkan Orimura jauh lebih dekat ke IS lawan. Chifuyu pun bilang jika Orimura menolak maka dirinya akan mencari cara lain. Bagaimanapun juga bagi Chifuyu keselamatan Orimura adalah prioritas utama. Memberikan usulan, Tabane bilang bahwa para wanita lain tidak perlu ikut ke dalam pertempuran. Sebab Akasubaki atau IS milik Hoki dengan kecepatan suara sudah cukup mengantarkan Orimura ke tempat Silverio. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Orimura dan Hoki segera mempersiapkan diri untuk melawan IS tanpa pilot bernama Silverio. Menganut sebuah kepercayaan yakni ora gelut, ora semail menggunakan kecepatan penuh Hoki mengantarkan Orimura ke tempat Silverio. Sial untuk yang kesekian kalinya pedang Yukihira meleset lagi, perasaan gak pernah kena dah. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Orimura dan Hoki melawan Silverio. Bisa dibilang gerakan Orimura sangat terbatas sebagai akibat di laut terdapat kapal yang sedang berlayar. Hoki bilang untuk membiarkan kapal terkena serangan. Sebab kapal berlayar merupakan perompang ilegal. Membawa Hoki ke ruang spasial Orimura berkata bukan berarti jika kuat kita bisa bertindak semaunya. Apalagi sampai menggunakan kekuatan maupun kekuasaan untuk menindas orang lemah. Seketika mendengar siraman rohani, akhirnya Hoki tersadar dari sifat sombongnya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa Laura dan Hoki memiliki sifat yang hampir sama. Akibat dibutakan oleh kekuatan, mereka memandang rendah orang lain bahkan menggunakan kekuatan untuk memusnahkan orang lemah. Sihal saking asiknya berbicara, mereka lupa bahwa saat ini sedang berada di tengah pertempuran. Untungnya saja, sebelum terkena serangan, Orimura berhasil melindungi Hoki. Melihat Orimura yang tidak sadarkan diri, Chifuyu memerintahkan mereka semua untuk bersiaga. Merasa semua ini adalah salahnya, membuat Hoki sangat terpukul hingga berakhir pada depresi. Tidak hanya Hoki saja, pasalnya Chifuyu yang dikenal tanpa ekspresi, kali ini dirinya sangat marah, kesal dan juga khawatir. Bagaimanapun juga, meski bersifat keras dan tegas, tapi Chifuyu sangat sayang kepada adiknya sendiri, Orimura. Pada dunia mimpi, terdapat seseorang yang bertanya apakah Orimura menginginkan kekuatan. Pakinanya, sekilas terlihat anak kecil berambut putih sebagai perwujudan atau manifestasi dari Byakushiki. Melihat Hoki yang sangat terpukul, Yamada Sensei menyuruhnya untuk beristirahat. Sebab Hoki akan dibutuhkan bila mana Silverio berulah lagi. Entah kenapa di saat bersamaan ketika Orimura terjatuh, Silverio juga tidak bergerak sama sekali. Rasa bersalah dan depresi hingga sampai di titik Hoki tidak mau menjadi pilot IS lagi. Beruntung, berkat siraman rohani dari Rin disertai dukungan dari teman-teman membuat Hoki lekas sadar kembali. Daripada depresi di mana buang-buang waktu, mendingan balas dendam alangkah baiknya menghargai perjuangan Orimura dengan baku hantam melawan Silverio. Melakukan konfirmasi, Hoki memperjelas jika melakukan pertempuran tanpa izin maka mereka akan mendapatkan hukuman. Walau begitu, demi seorang pria yang dicintai mereka akan tetap bertarung. Berhubung Laura merupakan bagian dari militer akan sangat mudah baginya untuk mengakses informasi lokasi di mana Silverio berada. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mengaktifkan masing-masing IS mereka segera pergi ke sana. Menganut sebuah kepercayaan yakni ora gelut, ora semail, terjadi pertempuran dasyat antara para wanita melawan IS bernama Silverio. Meski terdapat perwakilan negara ditambah Akasubaki, nyatanya Silverio berhasil menumbangkan mereka satu persatu. Tepat ketika Silverio ingin memusnahkan Hoki, tibalah Orimura dengan Byakushiki. Berhubung hari ini Hoki ulang tahun, Orimura memberikan hadiah berupa pita rambut. Kembali lagi ke pertempuran, walau Orimura telah datang tidak mengubah fakta bahwa Silverio sangatlah kuat. Bahkan akibat pertempuran itu hampir menghabiskan seluruh shield milik Orimura. Paling tidak sebelum Akasubaki mengaktifkan kemampuan spesial yakni melakukan regenerasi shield secara otomatis. Pada dasarnya, Tabane mendesain Akasubaki sebagai pasangan dari Byakushiki. Byakushiki bertugas sebagai pelindung dan juga penyerang, sedangkan Akasubaki bertugas mendukung dan memberikan energi berupa shield kepada Byakushiki, seperti suami dan istri. Tek-tek-tek-tek-tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan, pada akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan Silverio. Di kalah hari menjadi malam, sembari menikmati pemandangan pantai Chifuyu ngobrol santai dengan Tabane. Dari percakapan mereka dapat disimpulkan dari awal hingga akhir merupakan rencana milik Tabane. Mulai dari Orimura tersesat dan menyentuh robot IS, insiden pertama kali IS tanpa pilot, hingga datangnya Silverio adalah bagian rencana dari Tabane. Tapi tetap dari semua rencana itu, Tabane tidak menyangka bahwa Byakushiki mampu memulihkan keadaan pilotnya. Membuat mereka berdua semakin yakin bahwa IS legendaris terkuat adalah Byakushiki. Mengakhiri pembicaraan, Tabane bilang alasan dirinya melakukan semua itu yakni untuk membuat Orimura menjadi pilot IS terkuat di sepanjang sejarah. Tabane juga tidak ragu untuk menjalankan beberapa kejahilan kecil walau sedikit mengancam keselamatan dari Orimura. Perkataan dari Tabane bukanlah omong kosong belaka karena kedepannya akan terdapat banyak rintangan yang menanti Orimura. Seperti kedatangan pantom teks laku organisasi yang pernah menculik Orimura hingga fakta mengejutkan bahwasannya Orimura memiliki seorang adik bernama Madoka. Semakin dikejutkan bahwasannya Chifuyu bukan kakak kandung dari Orimura, melainkan bagian uji coba dari manusia buatan. Hoi Allah Hoi Allah Hoi Allah